halo 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 ketemu lagi dengan Miss Ita di Kataria studio nah lanjut mewarnai tema hari ibu nah disini terus bagian dengan kita warnain ya ini ada yang belaret karena kulitnya nggak papa nah disini ada sudah dibagi sebagian Miss Ita warna terus di sini kan belum rapi nih ya biar rapi gimana pakai warna kuning stabilo terus dikini mulut-mulut sampingnya jadi antara kuning sama orang mudanya dicampur sedikit ya jadi di warnanya dicampur sedikit biar lebih menyatu gambarnya terus pohonnya ini nanti kita tumpuk karena mau dimotif warna pink pink kuning ya gradasinya dari warna tua dari samping kiri nah semakin ke kanan semakin mudah ya sekarang warna pohonnya dulu ambil warna hitam warna hitam hitam hitamnya sedikit terus umu tua mirip dengan warna langit yang atas ya yang kemarin ya masih inget ya nah ini mode begini tetap tetap buatan terus pink tua kok pink misra hijau mungkin pengen nah ini biar kesannya seperti daun tetap-tetap gitu nah maten ya nah nah terus pink muda mana pink mudanya nah Pakanya krebel misra hijau Pakainya krebel misra hijau iya yang tebel jadi bisa numpuk warnanya pink tua terus pink muda pink muda nih endita ini krebel muda nih karana nah kalau krebel muda nggak ada misra pakai krem gantinya ini juga boleh dikasih warna kremnya terus buat kesan numpuk kasih ungu tua lagi tapi tidak semua jadi hanya sebagian yang hanya sebagian nah terus pink lagi ya tadi diulangin lagi nah tapi sedikit saja tidak semua nanti semua kesannya hilang kurang nanti terlalu penuh nanti nah disini kurang warna gelap tambahkan warna gelap terus pink ini bisa tambahin pink pohonnya ini kita tambahin sedikit berarti kutu telaten ya miss iya harus telaten nak kutu sabar ya nak mewarnain yang sabar kurang gelap kasih hitam dikit nah pohonnya pakai grebel graduasi ungu ke pink sama dengan langitnya ini semerawut nih nanti nanti miss sekarang pohonnya dulu pohonnya dulu tua dari samping kanan pohonnya biru donker nah biru donker sama biru muda tuanya dari sebelah sini dari sebelah sini semua ya nah batang-batangnya semakin ke atas semakin lanjut tangkainya tangkai pohonnya jadi batang pohon atau warna pohon tidak harus coklat ya boleh biru boleh abu-abu ungu juga boleh nah jadi sekarang pohon satunya pohon satunya mau hijau gimana miss boleh hitam dulu ya warna hitam sama miss beda hijau tapi caranya sama coba latihan kayak tadi atas bawah atas bawah gini kalau langit kanan kiri kanan kiri langit senjanya caranya sama diganti warna hijau hijau muda sedikit hijau muda sekali nah ini akan dibanjangin kesana daunnya nah kurang enak sininya berarti ditambah tambahnya pakai warna hijau tuh wow jangan lupa diingat-ingat kesan aja berarti sedikit gak semuanya ya tek-tek-tek-tek-tek-tek gini ya tambahin warna gelap hitam masuk ini hitamnya bukan grebel jadi gak gak terlalu ini gak terlalu tebal jelek jadinya hitamnya kemana mis hitamnya gak tau kemana habis nah daun hijaunya sudah daun ungunya sudah hijaunya udah tangannya gini gak apa-apa namanya belajar batang pohonnya batang pohonnya mis pengen ungu ya sama biru muda yang tadi nah ini ke ungu deng ya ini ungu deng sorry sorry ungu ungu muda berarti tadi ini biru tua sama ungu tangkainya semakin ke atas semakin lancip atau mengecil batang pohon jadi ini videonya agak lama ya karena langit apa pohonnya bikin beda gak seperti biasanya sekarang ini apa ini apa apa ini pager pagernya umu mis ya umu sama biru oh ditumpuk mis mau dimotif enggak tapi motifnya sedikit gak semuanya mis itu bunganya kasihan loh ketabrak iya gak apa-apa ini terus pink nah ini banyak pakai warna yang sama terus orange mana orange orange yang di layer nah orange tapi loh yalah potol apa-apa aman potol sidi tiap gambar pasti potol lho mirita crayon nah ini juga pager penasaran selanjutnya seperti apa ini pohonnya ya tunggu di video selanjutnya dadah selanjutnya 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 Terima kasih.